Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, selamat datang kembali Bersama saya tentunya di channel para kodok ya Nah oke, apa kabarnya buat teman-teman semua Saya doakan semoga sehat selalu Dan saya doakan semoga rezekinya lancar ya, amin Oke, jadi di video sebelumnya Saya sudah membahas cara sembunyikan untuk video di HP Oppo ya Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas cara sembunyikan untuk foto ya Jadi foto dan video itu sama saja bisa kita sembunyikan untuk di HP Oppo ini ya Jadi pastikan teman-teman sudah atur untuk privasi dari berangkas dari HP Oppo nya Nah disini teman-teman bisa masuk saja ke bagian menu pengaturan Selanjutnya disini teman-teman bisa pilih di bagian privasi ya Jadi ada menu privasi tinggal kita klik saja di bagian privasi Kemudian nanti teman-teman bisa diatur di bagian berangkas pribadi disini Jadi teman-teman bisa masukkan password kemudian password baru ya Jadi sudah saya bahas juga di video sebelumnya Dan ketika teman-teman sudah memasukkan password Kemudian password baru Kemudian untuk selepas itu teman-teman akan dikasih menu yaitu Siapa nama guru kita ya Nah teman-teman bisa dimasukkan saja Oke jadi setelah teman-teman memasukkan passwordnya Kemudian ulangi passwordnya Kemudian jika teman-teman ingin simpan foto Silahkan masuk saja ke bagian foto ya Dan disini teman-teman bisa pilih saja untuk foto yang ingin teman-teman simpan ya Nah disini admin akan pilih simpan yang ini ya Jadi caranya teman-teman tinggal klik saya bagian titik 2 di sebelah kanan bawah Kemudian disini kita pilih di bagian jadikan privat Oke jadi secara otomatis untuk fotonya sudah kita simpan Dan disini teman-teman untuk melihatnya tinggal masuk saja ke bagian menu pengaturan Kemudian kita pilih di bagian privasi Kemudian kita pilih di bagian berangkas pribadi Nah tinggal kita klik Kemudian masukkan password yang teman-teman sudah buat di awal ya Nah seperti ini Kemudian disini ada gambar dan video Nah disinilah letak dari gambar maupun video yang sudah kita privat ya Nah disini tinggal kita buka saja seperti ini Kemudian foto yang sudah kita privat tadi berada di sebelah pertama teman-teman ya Oke disini kita akan simpan lagi caranya ya Jadi kita ambil lagi ya untuk fotonya Oke misalkan sebagai contoh saja kita akan simpan foto yang ini Tinggal kita klik saya di bagian titik 2 di sebelah kanan bawah Selanjutnya kita pilih jadikan privat Oke setelah seperti ini teman-teman bisa masuk lagi ke bagian pengaturan Kita masuk ke bagian privasi dan disini tinggal kita pilih di berangkas pribadi Dan kita masukkan password kembali Dan selanjutnya untuk gambar dan videonya sudah masuk ya Oke jadi sudah masuk ya teman-teman Agar teman-teman mendapatkan pembeli tahun terbaru dari channel ini Oke selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton! Terima kasih.